Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Pog Dasana Indah yang dikasih Tuhan Yesus. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan dalam keadaan sehat karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Di saat ini kami juga mengucapkan selamat datang untuk yang pertama kali bergabung di dalam ibadah ini. Ibadah kita pada awal tahun baru ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ronald Manalu, STHMA. Tidak lupa majelis mengucapkan selamat tahun baru 2024. Demikian tata ibadah ini Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dimohon berdiri. Bersaat aduh jenak. Bersaat aduh selesai. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kasih dan kemurahan Allah, kita telah dihantarnya memasuki gerbang tahun 2024. Jika kita boleh berada pada momen ini, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Semuanya itu semata-mata karena tuntunan serta penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, selayaknya lah kita dengan suka cita, bersyukur kepada Tuhan, sang pencipta dan pemelihara kehidupan. Sebagai tanda suka cita dan rasa syukur kita, atas karunia yang kita terima, marilah kita puji dan agungkan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Sampai jumpa. 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 Terima kasih Terima kasih Kita akan masuk dalam pengakuan dosa Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Setahun telah berlalu lagi Adakah hari-hari yang Tuhan beri kita gunakan untuk memuliakan Tuhan? Apakah pekerjaan, pikiran, perkataan dan perbuatan kita sesuai dengan kehendaknya? Yang pasti dihadapan Tuhan semua terbuka Tidak satupun yang terluput dari penglihatannya Sebab mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi setiap langkah kita Jemaat Tuhan Tuhan mengasihi kita Dia mendengar dan melihat penyesalan kita Akan dosa serta pelanggaran kita Yang mendukakan hati Tuhan Supaya kita tetap terjaga dalam kebersihan iman Maka baiklah kita tidak hidup dalam tuntunan kedaginan Tetapi biarlah kita mengarahkan seluruh hidup kita Pada kesadaran Dimana dosa dan hawa nafsu Sering menjatuhkan kita Terima kasih telah menonton! 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 Haleluya! Amin! Terima kasih telah menonton! 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 Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Khalid Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita setara di bawah penentahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorda, duduk di sebelah kanan ala, Bapak yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk mengakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, reja yang kudus dan amat, perseputuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dagi, dan hidup yang mati. Jemaat di persilakan duduk. Yesus berkata, Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mari kita jalani tahun yang baru ini, selaras, segrama, dan searah dengan penggunaan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Bapak-Ibu jemaat, Marilah kita memohon roh kudus, membimbing kita dalam pelayanan pemberitaan firmannya. Mari kita berdoa. Ya Bapak, Bapak Tuhan kami, Yesus Kristus, Tolonglah kami, Supaya kami mengerti apa yang kami baca dari kitab suci, Firmanmu yang tertulis. Tolonglah kami dengan tentram dengan hati kami, menghayati pemberitaannya. Supaya apa yang diberitakan, dapat kami pahami dengan baik, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Tolonglah hambamu yang akan berbicara, menyampaikannya, semuanya demi puji hormat kemuliaan bagi nama Bapak, dan menjadi berkat rohani di jemaat, di tempat ini, bagi Bapak-Ibu jemaat yang mendengarkannya hari ini. Dengan tema tanggung jawab sosial orang percaya, landasan firman dari Injil Tuhan Yesus, menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46, Tolonglah kami di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami serahkan pemberitaan firman ini. Amen. Cemat sekalian, marilah kita terlebih dahulu, membaca firman Tuhan, landasan pemberitaan firman hari ini, dari Injil Tuhan Yesus, menurut Matius pasal 25, ayat 31 sampai 46. Mari kita membaca, dengan berganti-ganti, saya membaca ayat 31, Bapak-Ibu jemaat sekalian, ayat 32 dan seterusnya nanti, sampai kemudian kita berakhir di ayat 46, kita baca bersama. Di Alkitab kita, lembaga Alkitab Indonesia memberi judulnya, penghakiman terakhir, tetapi tema pemberitaan hari ini adalah, tanggung jawab sosial orang percaya. saya mulai dengan ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, Hai kamu orang-orang terkutuk, Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling gina ini. Kamu tidak melakukannya juga untuk aku bersama kita baca. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah mereka yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Selamat Natal ya. Walaupun sudah lewat hari Natal, karena kita belum pernah berjumpa di hari Natal, jadi saya ucapkan Selamat Natal. Masih ingat tema Natal tahun 2023, Bapak, Ibu ya? Katanya damai di? Di bumi. Damai di hati kita. Damai di pouk dasana indah. Amen. Masih damai kan? Kita harus percaya kita hidup dalam kedamaian. Dan selamat tahun baru, di 1 Januari, di tempat ini dan mungkin di tempat lain yang bersesuaian dengan tema hari ini, langsung diberikan kepada kita sebuah tema yang mengajak kita, memanggil kita untuk melakukan sesuatu. alih-alih memandang ke langit, mari kita memandang kiri-kanan kita, karena temanya adalah tanggung jawab sosial orang percaya. Mari, lihat kiri-kanan. Coba tanya, mana tanggung jawabmu kepadaku? Kalau ke langit melihat Tuhan, Tuhan bilang begini, ya sudah, kamu tidak mampu melihat saya ke langit. Lihat saja kiri-kananmu, pasti kamu akan melihat aku di antara mereka. Ini serius Bapak-Ibu, kenapa tertawa tadi? Bukannya serius melihat kiri-kanannya? Lihat Tuhan pada kiri-kanan. Makanya Pak Luka sama Ibu, jangan berjauhan bagaimana melihat Tuhan di antara yang berjarak. Oh, karena ini beda ceritanya. Karena tempat duduk di gereja. Baik Bapak-Ibu, biasa itu, sebelum memulai khutbah, intermezzo dulu. Nanti semoga di bagian akhirnya tetap tersenyum. Kalau di bagian awal sudah tegang-tegang, di bagian akhir tegang-tegang. Lah, dari gereja itu bawa apa ya? Senyum tidak dibawa, apalagi firman Tuhan. Kan kira-kira begitu lah ya. Jemaat sekalian, sekali lagi, tema hari ini adalah tanggung jawab sosial orang percaya. Jadi Bapak-Ibu, jemaat sekalian, setelah keselamatan dikaruniakan Allah. Kan kira-kira begitu kan? Kan kita telah menerima keselamatan kan? Tuhan telah mengaruniakan keselamatan. Maka, Tuhan bermaksud adalah supaya kita orang yang sudah diselamatkan itu, orang percaya itu, orang Kristen itu, ada tugas kita, ada kewajiban kita, ada tanggung jawab kita. Maka hari ini dalam khutbah ini ada tiga hal yang ingin kami sampaikan, yang semuanya itu tentu berdasarkan kehendak Allah dari firman Allah. Ada tiga hal penting untuk kita renungkan, sekaligus kita lakukan dalam hidup kita, sebagai orang-orang percaya. Yang pertama Bapak-Ibu, ingin saya sampaikan tentang ibadah. Ibadah itu mencakup semua hal. Kalau anak muda saya tanya, anak muda yang sudah lulus katekisasi, coba angkat tangannya. Ini angkat belah sudah lulus bertiga kan, makanya mereka di depan. Aduh yang begini, jangan saya tanya, jangan saya ditanya. Kan tidak ada urusannya masuk surga ditanya Pak Pendeta. Ya memang sih, ini bukan soal masuk surga atau tidak ini. Ini sekedar bertanya, dan saya terbiasa berdialog. Kalau terlalu monolog itu tidak lucu ya, emangnya ini mau proklamasi kemerdekaan. Kita sudah merdeka 7-8 tahun, sekarang itu bukan jago, apa namanya, berkoar-koar, tapi pandai berdialog, pandai berdiskusi kan. Saya ajak diskusi ini sebentar. Sudah lulus kan katekisasi? Jangankan katekisasi Pak, lulus apapun sudah katanya. Kalau ibadah itu, coba mencakup apa saja kira-kira. Yang selama ini diketahui, ibadah itu adalah bla bla pakai blue, supaya nanti belakangnya band, blue band. Ya silahkan. Ibadah itu adalah, enggak usah tegang-tegang, mau salah, mau benar itu enggak peduli itu. Enggak ada juga di sini hadiah-hadiahan, kan gitu ya. Pokoknya jawab saja, salah, biarin saja gitu. Ya siapa namanya? Tadi yang mau jawab tadi. Kayaknya buru mana lo ini? Siapa nama? Enggak kamu kan? Kok lihat? Iya kan. Dari tadi kan? Gitu kan? Gitu sama Pak Pendera. Kalau senyum kan enak tuh kan gitu. Tegang-tegang, udah nyanyi dari tadi. Saya lihat dari mulai tadi, pada sampai selesai tadi, tegang terus semua jemaat ini gitu ya. Memang sih begitu karakter Pauk Dasana Indah kan, dari dulu saya tahu. Tapi kan enggak boleh dibiarkan begitu. Harus dicairkan, dibuat suasananya berbeda. Nah sekarang mulai senyum dia kan? Nah coba. Apa ibadah itu? Coba yang kamu tahu saja. Ibadah itu adalah apa-apa takut salah? Ini bukan soal benar dan salah, soal menjawab atau tidak menjawab. Tidak ada yang salah dengan jawabannya. Sebuah sakramen yang kudus untuk mendengarkan firman Tuhan, bla bla bla. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada. Tidak ada nilainya di sini. 1 sampai 10, tidak ada. Pokoknya sudah dijawab. Itu ajalah. Ya kan Bapak Ibu ya? Tapi hari ini kita mau diingatkan bahwa ibadah itu mencakup semua hal. Bukan hanya yang disebutkan oleh adik tadi kan? Sorry. Ibadah itu saya kelompokkan menjadi tiga, sederhana. Tapi istilah ini memang tidak ada di Alkitab. Dan ini bukan hal baru sebenarnya, hanya mengulang kembali. Yang pertama itu disebut ibadah ritual. Dari kata ritus, serimoni, liturgis. Jadi Bapak Ibu pegang warta jemaatnya. Tata ibadahnya kan? Ini namanya ibadah liturgis. Tata ibadah awal tahun baru, gereja, pokok, dan sana indah, dan seterusnya sampai selesai. Ini namanya praise and worship. Kan gitu kan? Kalau istilah-istilah berbahasa Inggris, tata ibadah minggu. Atau semua ibadah-ibadah yang mirip seperti ini. Dari ibadah yang disebut skopnya kecil, ibadah keluarga, ibadah komisi, dan lain sebagainya. Alkitab itu penuh dengan itu. Memanggil kita untuk beribadah secara ritual. Bacalah kitab masmur. Kita diajak dipanggil untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan seterusnya. Jadi untuk hal seperti ini, sebenarnya bukan hal baru dan asing bagi kita kan? Setiap minggu kita praktekkan kan? Hari minggu beribadah lagi kan? Sepanjang bulan Desember tadi saya tanya Pak Pendeta tadi, rame terus ya Pak pelayanan? Iya rame, lalu beliau jelaskan ada ibadah A, ibadah B, termasuk ibadah pemberkatan nikah, dan seterusnya, dan termasuk hari ini. Nah ini namanya ibadah ritual. Tapi pertanyaannya, apakah ibadah ritual selesai? Kan jawabnya tidak. Karena ibadah itu mencakup semua hal. Meliputi banyak hal. Bukan hanya ritual. Bukan hanya ritus. Bukan hanya seremoni. Bukan hanya ibadah liturgis. Tapi apalagi? Ibadah aktual namanya. Kalau yang pertama ritual, yang kedua aktual. Ini istilah-istilah ini hanya supaya menarik untuk kita dengar saja. Aktual itu dari kata ACT, dari huruf ACT. Kalau dibaca, act. Dalam bahasa Inggris itu aksi, tindakan, perbuatan. Kalau kita baca tadi Matius 25 tadi, ayat 35 sampai 36. Ayat 35 sampai 36-nya Bapak Ibu. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini bukan ibadah ritual. Tidak ada tata ibadah di situ, bukan? Tidak ada liturgisnya di situ, bukan? Yang ada apa? Yang ada apa Bapak Ibu? Tindakan, act, perbuatan. Apa yang kita lakukan sebagai orang percaya, itu ibadah. Memberi makan itu ibadah itu. Kenapa lupa ya, bahwa memberi makan orang lain itu, orang tua, papa mama, memberi, menyiapkan makan sama anak-anak itu, pagi-pagi berangkat sekolah itu, mereka beribadah, bukan sekedar memberi makan. Ayo anak-anak, mulai besok pagi, atau nanti siang pulang dari gereja, papa atau mamanya kasih siapkan makan itu. Bukan sekedar menyiapkan makan yang bergizi, tapi mereka sedang beribadah. Iya kan? Dan seterusnya, tadi memberi minum, memberi pakaian, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan sebentar, Yaakobus 2, ayat 17. Yaakobus 2, ayat 17. Apa di sana dituliskan? Supaya kita sedikit berbaur dan suasananya, apa namanya, menarik. Jangan hanya saya yang membaca, ganti-ganti kita baca, tidak apa-apa. Silakan, Bu Ima membaca, Yaakobus 2, ayat 17. Silakan Ibu. Jadi, ibadah ritual, ibadah seremonial, ibadah liturgis, ibadah hari ini, tanpa perbuatan, tanpa yang tadi itu mati itu. Sudah ya Bapak Ibu ya, tidak usah kita panjang-panjang. Sekarang kita lihat lagi, Yaakobus 1, ayat 27. Yaakobus 1, ayat 27. Atau nanti dimulai dari ayat 26, supaya nyamuk. Silakan Ibu Ima lagi, boleh. Tapi penekanannya 27, tapi dimulai dari ayat 26. Kalau ada seorang mengangkat bibirnya beribadah, tetapi dia menemukan biarnya, dia menemukan bibirnya sendiri, maka dia jalan ibadah. Sebentar, saya bentikan dulu. Kalau habis ibadah ini, lalu ngomongin temannya, nanti itu ibadahnya, udah enggak ada gunanya, mau bernyanyi pandai-pandai, mau apa enggak ada. Tapi makanya diteruskan dia 27. Silakan Ibu. Ibadah yang murni. Ah, sebentar saya potong. Ibadah yang murni. Perhatikan Bapak Ibu, makanya kalau bacal kitab itu harus serius kan, telitikan ibadah yang murni. Adakah ibadah seremonial murni tidak banyak cacatnya. Tapi ibadah yang murni apa? Silakan Ibu. Lagi-lagi apa yang dimaksud dengan ibadah di ayat 27? Seremoni atau aktual? Ritual atau aktual? Aktual. Saya baca dalam terjemahan lama, ayat 27, ibadah yang murni. Agama yang sejati. Jadi agama yang benar-benar agama itu kalau melakukan itu, tindakan. Itu Bapak Ibu. Menarik bukan? Yang ketiga, ibadah sosial. Dari kata sosio, sosial, masyarakat. Ini menyangkut apa? Kepedulian sosial kita. Ini tentu dengan tema kan, tanggung jawab sosial orang percaya. Lalu, kesalahan sosial. Kesalahan kita ini bersifat individu. Pak Pendeta, saya, semua kita yang ada di sini, menyembah Tuhan itu bersifat individual, bersifat pribadi, personal gitu kan. Jadi itu namanya kesalahan sosial. Tapi ketika kita peduli pada sesama, itu namanya kesalahan sosial. Maka ikut Tuhan itu beribadah kepada Tuhan bukan hanya personal, tetapi juga mencakup sosial. Hidup di tengah masyarakat. Kalau ini kan tidak perlu saya tes lagi, Bapak Ibu. Kita sudah lama hidup di tengah masyarakat. Hanya tema hari ini memanggil kita kembali, mengingatkan kita kembali. Jangan-jangan tahun 2023, kita gagal menunjukkan tanggung jawab sosial kita kepada orang lain. Hari ini di awal Januari, tanggal 1 Januari 2024 ini, kita diingatkan kembali. Itu yang disebut dengan melakukan ibadah hidup bersama dengan masyarakat. Jadi ketika kita hidup dengan masyarakat, itu artinya kita sedang beribadah. Kalau ada orang Kristen yang solitaire, hidup seorang diri, mengurung dirinya, tidak peduli dengan tetangganya, tidak peduli dengan orang yang lain, maka dia sebenarnya bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Nah, itulah ibadah. Ibadah itu mencakup semua hal. Jadi hari ini jangan hanya merasa bangga, merasa menanti-nanti, hari Minggu ibadah seremonial melulu. Mulailah sejak setelah kita pulang dari gereja ini, nanti besok beribadah Senin sampai Sabtu, dengan ibadah aktual dan ibadah sosial. Jadi jelaslah Bapak Ibu, bahwa ibadah orang Kristen itu mencakup meliputi semua hal, mencakup semua aspek. Sekali lagi, ritual, aktual, dan sosial. Ketiganya itu Alkitabia. Kan semua kita baca tadi dari Alkitab kan? Ada semua itu bersumber dari Alkitab. Bukan di karang-karang pendeta itu, bukan. Itu semua dasarnya dari Alkitab. Maka kita harus berusaha melakukannya itu Bapak Ibu. Bukan hanya ritual, tetapi juga aktual dan sosial. Kalau mungkin, kalau mungkin, kalau mampu, secara paralel bahasanya kan bersamaan. Di mana kita beribadah ritual seperti ini, langsung nanti praktekan ibadah aktualnya, langsung praktekan ibadah sosialnya. Itulah yang disebut dengan ibadah yang utuh, ibadah yang lengkap. Jadi kalau hanya ibadah siang ini, belum lengkap, jangan bangga-bangga dengan menunjukkan ibadah, tadi malam ibadah seremoni, sekarang ibadah seremoni, posting di Facebook di mana-mana, di Instagram sampai ke mana-mana orang tahu bahwa dia beribadah. Di malam Natal, bahwa ibadah seterusnya. Tidak cukup. Bolehlah itu, boleh. Saya jangan sampai juga Bapak Ibu berpikir, ini Pak Pendeta anti publis diri, tidak juga. Saya juga suka publis diri saya, tapi juga tahu diri, karena saya tidak kaya-kaya amat, tidak cakap-cakap amat, jadi sekali saya tahu, saya publis wajah saya, bukan. Kalau Bapak Ibu kaya raya, bolehlah itu tiap hari itu maklum. Sesuai kantong dengan postingan. Kan kira-kira. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ini ibadah yang utuh, ini ibadah yang lengkap. Gimana? Mau setuju atau tidak setuju? Merasa diberkati atau belum diberkati? Ini kalau khutbah yang begini, kurang enak ya. Ya siapa suruh bikin temanya begitu. Saya kan hanya menghutbahkan, bukan saya yang bikin temanya itu. Nah Pak Pendeta ini nyalahin pembuat tema, tidak sopan ini. Tidak, itu supaya sekali lagi mencair dikitlah. Tidak usah tegang-tegang amat, yang penting lakukan itu saja. Lakukanlah ibadah ritual dengan rajin, lakukan juga ibadah aktual dengan rajin, lakukanlah ibadah sosial dengan rajin. Bagaimana dengan Pouk Dasana Indah ini, selama ini? Hanya ibadah-ibadah ritual saja, Bapak Ibu Majelis? Mungkin nanti langsung rapat saja ya. Bagaimana mengevaluasi? Rupanya setelah kita dengar khutbah Pendeta Manalu itu, perlu juga kita tingkatkan lagi ibadah aktual kita dan ibadah sosial kita. Bagaimana Bapak Ibu jemaat-jemaat? Setiap pribadi dan jemaat, apakah selama ini di pikiran kita, yang penting sudah luluslah kita, sudah cukup itu ibadah ritual ke gereja? Jangan, tidak cukup itu. Sudah kita dengar barusan. Lebih daripada ritual, ibadah kita harus ada dampaknya, tindakannya, perbuatan kita. Apalagi kalau kita hidup di tengah masyarakat. Yang kedua Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, kalau menurut Alkitab, menurut Yesus sendiri, itu yang pertama tadi kan, ibadah itu meliputi semua hal. Yang kedua, bukti mengasihi Allah adalah, Bapak Ibu silahkan jawab. Bukti mengasihi Allah adalah, betul. Berarti tidak usah saya lanjutkan lagi, sudah cukup. Mengurangi jam kan gitu ya, sudah 20 menit khutbah kan. Sudah jelas, berarti Bapak Ibu sudah tahu. Markus 12, ayat 30 dan 31, coba kita lihat. Ini kan ayat yang seringkali dibaca untuk kita, dalam tata ibadah sebuah gereja, ini seringkali dibaca ulang-ulang, kalau masuk pengakuan dosa. Markus 12, ayat 30 dan, ya, silahkan Bapak Ibu baca. Ibu yang depan, saya seringkali lupa nama, Ibu maklum, coba kuban saya semakin panjang menunjukkan, gampang lupa nama, nama, kalau wajah enggak lupa. Ibu Yanni ya, eh, Ibu Sri, aduh, iya Ibu, iya, 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 terima kasih Ibu. Jadi Yesus Kristus mengajarkan kita, ada dua hukum utama dan pertama, satu, mengasihi Tuhan Allah, dua, mengasihi itu, bersamaan. tidak bisa hanya merasa, aku sudah sembah Tuhan, aku sudah doa sama Tuhan, pokoknya aku bertemu dengan Tuhan, ada istilah orang-orang tertentu, intimasi dengan Tuhan, gitu ya. Kata Tuhan Yesus, ya boleh, tapi enggak cukup itu, harus tunjukkan, kepada sesama, dengan cara yang sama, yaitu mencintai mereka. Jadi yang hendak Yesus Kristus ajarkan adalah, bahwa mengasihi Allah itu, yang bersifat ke atas, itu sebenarnya abstrak. Coba abstrak itu tahu Bapak Ibu? Kalau abstrak itu enggak bisa dilihat oleh mata, enggak bisa disentuh, enggak bisa didengar, enggak bisa dirasakan, kan? Coba saya tes Bapak Ibu. Dari tadi mulai ibadah kita, kalau kita sebut itu praise and worship, menyembah Tuhan, cobalah buktikan secara konkret kepada kita, di mana sentuhannya terasa, di mana apa namanya, pertemuan saudara secara langsung dengan Tuhan terasa, dan lain sebagainya. Ada enggak bisa memastikan itu? Kan enggak ada. Kalau istilah lain itu namanya subyektif. Bahwa menyembah Tuhan itu benar, tapi enggak bisa kita lihat, enggak bisa kita rasakan, enggak bisa terlihat gitu. maka menurut Yesus, apa namanya, mengasihi ala yang bersifat ke atas yang abstrak itu, harus dibuktikan secara konkret. Itu maksudnya, dengan mengasihi sesama, yang bersifat sejajar. Jadi kalau kita duduk begini, itu mengatakan kita ini setara sebenarnya, bukan sama, beda. Kita tidak sama kan? Ada pria, ada wanita, ada tua, ada muda, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada status sosialnya seperti ini, ada status sosialnya begini. Tidak sama, tapi kita setara. Apa artinya setara? Kita sama, sama derajatnya. Pria, wanita itu sama derajatnya. Orang berpangkat, tidak berpangkat itu sama derajatnya, sama harga dirinya, sama dia gambar dan rupa Allah. Itu konkretnya. Jadi kalau orang menghina samanya, bohong dia, rajin ke gereja menyembah Tuhan. Kalau dia menghina sesama, mengatangatai orang lain, membenci itu, tidak bisa itu, tidak masuk itu, tidak cocok itu, dengan mengatakan aku orang Kristen yang rajin ke gereja, secara ritual. Tidak cocok itu. Ketika orang Kristen mengasihi sesama, itu tidak boleh pilih kasih. Aku lebih mengasihi Pak Penatuan Lukas, caleg PSI, karena dia mencalonkan diri, jadi caleg. Tidak boleh itu. Lalu sedikit saya mengasihi Bapak Pendeta, karena Bapak Pendeta bukan caleg. Aku lebih mengasihi opung daripada Oma. Kenapa opung? Karena opung orang Batak, Oma orang Jawa. Tidak ada itu, kasih seperti itu bagi seorang Kristen. Tidak boleh pilih kasih seperti itu. Tidak ada favoritisme. Tahu favorit? Saya lebih favorit ke si A. Kalau dia datang ke gereja itu bawa makan. Kalau si B datang itu bolo-bolo bawa makanan. Sendalnya aja lupa dia bawa, bukan kira-kira begitu. Jadi saya enggak favorit dengan itu. Bapak Ibu, kemarin saya waktu Natal tanggal berapa ya, 24 ya, di sebuah gereja yang, sebenarnya pengelola gereja ini yang mendirikan, tapi karena gereja ini baru memulai, di Tanah Garapan. Keluarga mereka, keluarga berada. Anak-anaknya berada. Tapi jemaat yang mereka bangun ini di Tanah Garapan, di sebuah daerah di sana. Tanah, yang saya sorot, saya perhatikan adalah seorang fotografer. Ya, saya itu kan pendeta itu mau melihat ini, ini ganti-gantian. Kalau Natal kemarin saya lihat fotografer, saya lihat fotografer itu mulai dia memotret. Saya pikir dia hanya memotret orang-orang yang kelihatan bajunya bagus, yang cantik, yang cakep, dan seterusnya. Orang-orang yang terhormat, yang status sosialnya lebih tinggi. Tapi dia berusaha mengambil foto, foto orang yang di belakang, kan ke depan mereka baca alkitab gitu ya, liturgi namanya. Baca alkitab. Jadi dia cari cara supaya semua orang di foto, yang bajunya tidak bagus, yang bajunya bukan baju baru, dan seterusnya. Saya apresiasi orang seperti itu. Dia hanya seorang fotografer, tapi dia tahu mengambil perasaan orang bahwa, mengambil foto bukan favoritis, tapi bahwa semua orang di foto pada waktu hari Natal. Apakah dia miskin atau kaya, apakah pendeta atau enggak. Kalau saya bilang, enggak usah ambil fotonya saya yang khutbah, karena pasti saya akan diambil fotonya. Tapi jemaat biasa yang terlihat, tidak ada apa-apanya yang terpinggirkan, tapi kalau itu diambil fotonya, itu berarti sesuatu ada pada orang yang mengambil foto itu. Ada cinta di dalam dirinya. Dia tidak favoritisme soal mengambil foto. Ini hanya contoh sederhana Bapak Ibu. Begitulah harusnya kita. Di gereja itu masih ada blok A, blok B. Di sini enggak ada ya Pak Lukas ya. Non-blok di sini ya. Iya. Semoga seterusnya dan selamanya. Enggak boleh itu di gereja itu blok-blokan itu. Itu nanti favoritisme. Pilih kasih. Semua manusia itu Bapak Ibu adalah disebut Alkitab atau ada istilah orang sekolahan seperti kami itu Imago Dei. Imago Dei itu bahasa Latin. Imago itu diartikan itu kalau dalam bahasa Inggris itu imagine, kalau diartikan itu gambar, citra. Dei itu Allah. Jadi Imago Dei itu artinya rupa atau gambar Allah. Manusia itu menurut kejadian 1 ayat 26 dan 27 Diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah kita diciptakan. Sekarang mari ini serius, jangan tersenyum. Jangan meledek teman kiri kanan kita. Bisakah Bapak Ibu melihat citra Allah di wajahnya teman-teman di kiri kanan? Coba. Serius, agak serius ini. Boleh. Coba lihat. Ada yang enggak citra Allah pada dirinya? Pemangatakan begini. Enggak. Enggak ada kulihat citra Allah di dalam dirinya. Kenapa? Nah orang dia kemarin gosipin saya. Lah dia kemarin di undang natal enggak mau hadir. Citra Allah macam apa pada dirinya? Itu menurut kita. Karena memang manusia telah jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa citra itu menjadi rusak. Tapi kita harus melihat manusia bukan yang jatuh dalam dosa. Yang awalnya diciptakan Allah segambar dan serupa dengan dirinya. Citra yang semula itu. Begitulah cara kita memandang orang citra semula. Bukan karena dia berdosa. Karena kita pun berdosa. Kalau dia punya dosa seperti yang tadi, gosipin teman. Coba koreksi diri. Dosaku apa ya? Perbuatan dosaku seperti apa ya? Kan ada kan? Betul kan? Betul ya Pak Pendeta? Pak Pendeta mau ngaku dosa enggak? Jangan loh. Pak Pendeta ini ada-ada aja. Tapi Pak Pendeta mengakui kan bahwa seperti saya juga ada perbuatan berdosa. Seperti itu juga Pak-Pak. Bukan? Maka saya tidak perlukan menganggap Pak Pendeta bukan citranya Allah. Karena kemarin dia melakukan kesalahan kepada saya misalnya. Saya juga bisa melakukan kesalahan. Bahkan jangan-jangan kesalahan saya lebih fatal dari kesalahan Pak Pendeta. Begitu kita mengasihi Tuhan, Allah mengasihi sesama, pandanglah sesama kita itu sebagai gambar rupa Allah. Jadi di keluarga juga begitu. 20 tahun berumah tangga lama-lama pemerintah melihat apa masih citra Allah atau citranya yang lain. Kan begitu. Coba angkat tangan. Ibu-ibu yang, ya Pak Raja ya, kalau ibu di rumah kayaknya kalem ya. Iya Pak Pendeta, kalau di gereja kalem kata beliau. Kalau di rumah cerewetin saya. Itu bagus tuh Pak. Kalau beliau enggak cerewetin Bapak itu berarti nanti Bapak jadi kebablasan nanti. Itu lanjutkan bu, cerewetnya bu. Nah apakah kalau ibu di rumah jadi cerewet lalu kita Pak Raja merasa bahwa mama banyak dosa. Saya diam-diam cari duit untuk menafkahi keluarga. Enggak secerewet mama. Iya kan, misalnya gitu kan. Ya ini intermesu aja, enggak begitu. Jangan nanti cerita dari mana Pak, mana kamu tahu. Kan gitu kan. Ini jemaat itu kan suka begitu kan. Kalau giliran-giliran yang negatif itu ditangkap dengan baik. Kalau giliran yang bagus itu, apa begitu Pak Raja, emang begitu? Kan kira-kira begitu. Enggak kan? Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat tadi ayat 40. Ayat 40 dari pembacaan kita tadi. Dari Matius 25 ayat 40. Di Alkitab Bapak ibu, di garis bawahin enggak itu? Coba lihat Alkitab saya. Warnanya apa? Ayat 40. Ini warnanya kuning nih. Bukan karena khutbah hari ini saya warnain. Sudah lama saya warnain ini. Coba kita baca bersama lagi. Ayat 40. Satu, dua, tiga. Dan Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Saudaraku yang paling hina. Saudaraku yang paling hina. Bukan saudaraku yang paling mentereng. Kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita berbuat baik. Kalau saya buat baik sama Pak Pendeta atau Pak Lukas karena sesama pelayan, sesama pengurus gereja. Ah itu enggak biasa itu. Tapi saya melakukan sesuatu yang baik bagi orang yang tidak saya kenal. Yang diasingkan, yang dipinggirkan, yang tidak punya status apa-apa. Itu yang dipanggil Tuhan untuk kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi Yesus dalam ayat 40 ini, menganggap setiap orang terlebih yang dianggap hina adalah saudaranya. Bisakah kita menganggap orang yang paling hina di dunia ini, itulah yang paling menjadi saudara kita. Kan ini tantangannya yang paling sulit bukan? Naluri manusia itu selalu menginginkan yang minimal se-level dengan dia. Jangan yang di bawahnya. Kalau boleh yang di atas dengan dia. Itu sebabnya jarang orang berfoto dengan orang lain yang levelnya di bawahnya kan? Pernah enggak lihat orang begitu? Ayo kita foto kepada pengemis. Enggak kan? Kecuali yang kemarin itu yang pura-pura baik. Kan begitu ya, setiap hari bisa kita temui ya. Ada ibu-ibu dua orang membawa makanan kotak gitu kan. Lalu tiba-tiba dikejar ada seorang ibu. Di komplek kami persis saya mau olahraga, mau jalan kaki maksudnya. Mau jalan kaki, jadi saya lihat ibu yang seringkali lewat badannya kurus sekali. Memang sudah lama sakit beliau. Lalu ada ibu-ibu yang sehat, dua orang naik motor sedang bawa makanan kotak. Eh dipanggil, bu, bu, bu. Sebentar, sebentar. Lalu teman yang satu mengejar dia bawa makanan kotak. Teman yang satu, bu, bu. Eh lihat dulu, lihat dulu. Tuhan dalam hati saya. Begini ya, berbuat baik kepada orang-orang yang di level bawah dengan maksud dan tujuan tertentu. Orang miskin, yatim piatu, difabel, orang-orang yang terpinggirkan adalah saudara kita. Tapi bukan untuk di foto-foto supaya kita publis bahwa kita berbuat baik. Bukan. Dengan mengasihi mereka itu artinya kita mengasihi Allah. Itu kata Yesus. Orang yang mengasihi, orang yang hina, yang miskin, yang difabel, semua yang dianggap tak berguna oleh manusia, yang tidak ada masa depan, justru itu saudara kita. Itulah saudara kita. Itulah saudara kita. Bapak-Ibu, saya pernah membaca kisah seorang pastor katolik. Seorang pastor katolik bernama Henry J. Nowen. Seorang Belanda, pastor Belanda. Dia itu, Bapak-Ibu, pernah duduk sebagai orang yang penting di Universitas Harvard di Amerika Serikat. Harvard University itu kan, apa namanya, kampus yang sangat terkenal ya Pak Lukas ya, yang sangat mendunia kan. Lalu kemudian dia di sana diberi fasilitas yang lengkap. Biasakan pastor itu melajang hidup seorang diri dan dia sudah sangat terhormat di sana. Tapi kemudian ada sesuatu yang dia gumuli, dia gulat sepanjang kehidupannya. Kalau hidupku karena terhormat, karena hebat seperti ini, lalu dihargai orang, lalu apakah ini sebenarnya makna dan tujuan dan akhir hidupku? Kemudian diceritakan dia dalam bukunya itu, dalam biografinya itu, dia mengambil keputusan suatu saat setelah berpuluhan tahun dia menjadi orang hebat, orang terhormat di Harvard University itu. Dan satu lagi di Yale University. Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari satu pantiasuhan, pantiasuhan bukan pantiasuhan yang hebat, bukan yang besar, tapi di mana ada pantiasuhan di muka bumi ini yang paling terpinggirkan, tersudutkan dan tidak ada orang datang ke sana, menemui orang-orang itu. Ada dikatakan ditemukan di sebuah negara di Kanada sana, di sebuah wilayah yang sangat terpencil. El Arche namanya, Panti itu. Di situlah tempat orang, anak-anak yang remaja, yang tidak ada masa depan secara kesehatan, maupun ya memang tidak ada masa depan bagi anak-anak seperti itu. Karena gangguan syarab yang hebat, yang luar biasa, lalu ada seorang yang selalu dia asuh namanya Adam. Adam ini hanya bisa di kursi roda. Bapak Ibu pernah tahu enggak anak-anak muda ini, siapa tokoh fisika yang sudah pergi tapi sangat jenius namanya? Stephen Hawking. Tahu kalau nanti googling Stephen Hawking itu hanya bisa di kursi roda dibantu alat-alat sampai kemudian dair hidupnya, tapi dia mempunyai gagasan yang mendunia tentang alam semesta dan seterusnya. Seperti itu maksud saya, seperti itu orang, enggak ada masa depan. Tapi Henry Genowen justru berusaha berjuang mencintai anak ini, memberi bajunya, memandikan dia, memberi makan, dan seterusnya. Suatu waktu karena teman-temannya penasaran, kok bisa begitu Henry Genowen ini? Mereka cari kemana Henry Genowen dan ketemu di Panti itu. Ketika dia selesai memandikan dari kamar mandi si Adam ini dan mendorongnya dengan kursi roda, temannya datang melihat di ruangan itu, lalu mereka. Apa maksudmu dengan semua ini? Disitulah dia bercerita bahwa dia telah menemukan makna dan tujuan hidupnya yang terbesar. Adam adalah saudaraku. Disitulah dia menemukan Tuhan. Dia mengatakan, dengan ada di tempat ini, dengan merawat Adam ini, orang yang tidak punya remaja, yang tidak punya masa depan ini, justru saya disinilah menemukan Tuhan. Ini Bapak Ibu, sebuah pengalaman yang luar biasa, uniknya ya. Kalau saya mengulang-ulang baca itu dan menyampaikan itu dalam khutbah, bukan hanya kali ini, mungkin saya hitung 10 sampai lebih. Saya mengulang-ulang bagian ini karena bagi saya ini sangat merasuk dan menggugah pikiran saya, apa sih sebenarnya jadi orang Kristen ya? Jadi pendeta itu, apa itu sebenarnya gitu ya? Kalau kita berani tiba seperti Henry Genowen, maka sebenarnya dunia ini akan menjadi Kristen semua. Benar Bapak Ibu, suatu waktu seorang ahli agama mengatakan begini, mereka ahli agama Islam ya, kalau sekiranya kalian orang Kristen mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Yesus, semua orang Muslim akan menjadi Kristen katanya. Jadi benar itu kritik itu. Ada seorang pengajar agama Hindu mengatakan, kalau kalian mau mencoba meniru seperti Yesus, perbuatan Yesus, maka orang Hindu juga akan menjadi Kristen. Jadi masalahnya di mana? Mengapa orang banyak yang tidak menerima Kristus? Karena sebenarnya kita belum mengasihi sesama, itu sebenarnya. Padahal kata bagian ini tadi, bukti mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Lalu kata Henry Genowen dalam bahasa latin, et ce homo et deus est, lihatlah Allah, maaf, lihatlah manusia, maka engkau akan melihat Allah. Itu kata Henry Genowen. Jadi ketika dia melihat Adam menjadi saudaranya, merawat dia, dia melihat Tuhan. Coba Bapak Ibu, tadi kalau ke bagian awal tadi, cobalah tunjukkan kepada kami sekarang, kepada saya sekarang, bahwa Allah itu bisa disentuh, Allah itu bisa dirasakan, Allah itu bisa dilihat. Kan tidak bisa, abstrak. Tapi buktikanlah Allah dengan merawat sesama, itulah yang konkret. Ece homo et deus est, lihatlah manusia, maka engkau melihatlah. Bagaimana dengan gereja Pauk Dasana Indah? Ini bagian yang kedua, mungkin nanti rapat saja langsung nanti, dibikirkan ulang. Seperti apa sih Pauk Dasana Indah, mau kemana sebenarnya? Mau mengulang-ulang rutinitas ibadah, 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 pembekalan, 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 pembekalan. Pertukaran majelis, pertukaran majelis, pertukaran majelis, pertukaran pendeta, itu melulu ya. Itukah Kristen sebenarnya? Itukah gereja yang sebenarnya? Itukah kita semua? Bukan. Buktikanlah bahwa kita mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Dan yang terakhir, yang ketiga, di bawah tema ini. Menurut Alkitab yang kita baca, yang berkenan kepada Allah adalah yang bertanggung jawab kepada sesama. Itu sebenarnya yang berkenan kepada Allah. Kalau menurut pembacaan ini, yang berkenan kepada Allah adalah yang bertanggung jawab kepada sesama. Yesus Kristus mengingatkan bahwa yang berkenan kepada Allah, kepada Raja Kekal itu adalah mereka yang bertanggung jawab kepada sesama. Coba kita baca lagi tadi, ayat 34 itu. Ayat 34, kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan. Kenapa? Karena tadi ayat 35 sampai 36. Karena mereka itu memberi makan orang yang lapar, karena mereka itu memberi minum orang yang haus, karena mereka itu memberi tumpangan pada orang asing, karena mereka itu memberi pakaian kepada yang telanjang, karena mereka itu melawat orang sakit, karena mereka itu pergi mengunjungi mereka yang di penjara. Mereka melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rela, tidak berharap dibalas. Izin Pak Lukas, kebetulan Pak Lukas calekkan gitu ya. Tapi ini kan baik kalau saling mengingatkan gitu ya, di dalam kasih Tuhan. Maka kalau Pak Lukas melakukan sesuatu yang baik hari ini, karena mencalonkan diri, pasti bukan karena mau dibalas ya Pak. Iya kan? Tapi karena memang itu datang dari hati nurani Pak Lukas, enggak percuma beliau jadi penatua gereja lama bukan? Kalau sekarang mencalonkan diri sebagai calek dari wilayah ini, maka beliau akan melakukan yang baik. Dengan tulus ikhlas, rela kepada masyarakat, para apa namanya itu Pak yang akan memilih Bapak? Apa istilahnya itu? Konstituenia, iya kan? Kita percaya kan? Bapak Ibu percaya sama Pak Lukas bukan? Yang percaya, yang katakan. Jadi doakan juga Pak Lukas, Bapak di surga, tolong Bapak penatua Lukas supaya berbuat baik kepada konstituen, dengan ikhlas, rela. Kalau dia dibalas, puji Tuhan. Kalau tidak dibalas, puji Tuhan. Apa gara-gara tidak dibalas jadi gagal memuji Tuhan? Kan kira-kira begitu kan? Kita tetap memuji Tuhan. Maka respon, coba kita lihat tadi, responnya orang yang dianggap benar ini seperti apa ya? Ayat 37 sampai 39. Menarik nih memperhatikan ini, wataknya atau karakternya orang-orang yang baik ini. Ayat 37 saya baca, maka orang-orang benar itu nih, orang-orang benar disebutkan, kalau orang benar begini apa namanya responnya? Akan menjawab dia, menjawab Tuhan, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan. Ketika, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bila mana kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau, orang benar itu lupa bahwa dia berbuat baik. Orang benar itu lupa bahwa dia berbuat baik, karena dia tidak pernah catat itu. Saya buat baik ke si A, ke si B, dan seterusnya. Itulah ciri-ciri karakter orang benar. Coba kayak tadi, yang saya cerita tadi, ibu-ibu yang berbuat baik kepada seorang ibu yang kurus tadi, tapi di foto supaya nanti kami berbuat baik kepada ibu A. Amang, Tahe, sebaliknya yang tidak berkenan kepada Allah disebut di ayat, kita baca 41-43, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, apa kata Tuhan? Keras ya, enyahlah dari hadapanku. Dan seterusnya, kemudian sampai 43, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Coba kita lihat reaksi orang-orang yang tidak benar ini. Kapan kami tidak peduli dengan engkau? Nah itulah ciri-ciri orang yang mereka pamer kebaikan. Pamer kebaikan, itu artinya tidak tulus, ada udang di balik batu, dan dia selalu mau menuntut balas dari kebaikannya. Bapak-Ibu, mau di sebelah kanan, yang di sebelah kanan, atau di sebelah kiri? Angkat tangan yang di sebelah kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan kita. Mulai hari ini, mari berbuat baik kepada sesama tanpa menuntut balas ya. Sebab yang berkenan kepada Allah adalah yang bertanggung jawab kepada sesama. Akhirnya Bapak-Ibu, tiga hal tadi sudah saya sampaikan, tanggung jawab sosial orang percaya. Satu, ingatlah ibadah itu mencakup semua hal, yang kedua, bukti mengasihi Allah adalah mengasihi sesama, dan yang ketiga, yang berkenan kepada Allah adalah yang bertanggung jawab kepada sesamanya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman yang tidak mudah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya nama Tuhan tetap dimuliakan, dan kita benar menjadi berkat di tengah hidup-hidup. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Amin. Mari kita responi dengan bernyanyi dari PKJ 185 ayat 1. Terima kasih. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa siafaat. Bapak di sorga, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh beribadah di tanggal 1 Januari 2024 ini, kalau kami berada di tahun yang baru ini, semua karena kemurahanmu. Tidak ada kekuatan, tenaga, daya yang memungkinkan kami ada pada tahun yang baru ini. Sekali lagi, semua adalah belas kasihmu, kebaikanmu Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dan sebagai gereja, bahkan sebagai bangsa dan negara di tengah-tengah Indonesia ini. Bapak di sorga, berkatilah firman yang telah kami dengarkan, mampukan kami semua melakukannya. Baik hamba yang memberitakan supaya dapat melakukan firman itu, juga Bapak Ibu jemaat semua yang mendengarkan, disanggupkan melakukan firman yang diperdengarkan hari ini. Berdoa untuk pergumulan jemaat, baik ekonomi, pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, para lansia, janda duda, yatim piatu, dan anak-anak yang sedang studi di sekolah mereka. Berkati Tuhan semua pergumulan ini. Tuhan lawat setiap jemaat, Tuhan tolong, apa yang mereka butuhkan di dalam setiap kehidupan ini. Kami berdoa juga bagi jemaat yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Emauli Purba Silaban, Saudara Ucok Silitonga, Ibu Sri Lestari, Ibu Imma Suriani Nasudion, Ibu Endang Minder Yatmi, Ibu Ong Kim Lim, Bapak Andri Liu, Saudara dari Bapak Deddy Liu, dan Ibu Nola Saimima. Keluarga Bapak T.J. Nenggolan, orang tua opung dan saudaranya, adiknya yang sedang sakit, dan Ibu Marlis Sujito. Tuhan pulihkan keadaan mereka dari sakitnya, beri kekuatan bagi jiwa mereka di tengah pemulihan kesehatan, dan sembuhkanlah mereka dari sakit yang mereka alami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran, yaitu pada tanggal 1 Januari hari ini, tepat saudara Milenia Catresia Surubakti, diberkati Tuhan, usia yang bertambah. Karunia itu boleh digunakan, memuliakan, dan menguji engkau dan menjadi berkat di tengah kehidupan di dunia ini. Demikian ulang tahun pernikahan 1 Januari bagi Bapak Dani Boy Silaban dan Ibu Emauli Purba. Diberkatilah rumah tangga dan pernikahan mereka seterusnya selamanya. Banyak berkat Tuhan untuk keluarga ini. Kami berdoa untuk usia yang bertambah bagi opung, rulia simbolon 88 tahun pada 30 Desember hari kemarin. Bapak di sorga, berkatilah opung di usia yang terus bertambah, beri tenaga kekuatan, dan memuliakan engkau dalam kehidupannya, dan tetap menjadi berkat di tengah popparannya dan keluarga semuanya. Berkati program pelayanan majelis dan komisi, kiranya semua pelayanan bermanfaat berguna untuk puji hormat kemuliaan bagi namamu. Program pelayanan BPPU, PGI, PGW Wilayah Banten, dan berkatilah semua pengurus di dalamnya. Bangsa dan negeri kami Indonesia diberkati oleh Tuhan, khususnya di tengah-tengah situasi politik yang memanas pada menuju 14 Februari yang akan datang. Kami memilih wakil rakyat, kami memilih presiden-wakil presiden, kiranya untuk bangsa Indonesia jadikanlah keadaan damai sejahtera, dan kami memilih pemimpin yang terbaik bagi kami. Perdamaian di dunia yang selalu kami dambaikan, di tengah kondisi perang Rusia terhadap Ukraina, perang Israel terhadap Palestina, Tuhan tolong supaya perang ini boleh berakhir, dan semua orang yang mengambil inisiatif untuk membawa kedamaian, Tuhan tolong mereka jamah hati dan pikiran mereka untuk mengerjakannya. Inilah doa siafaat kami, siafaat kami tidak sempurna, sempurna akanlah di dalam nama Putramu Tuhan, Yesus Kristus yang mengajar kami, doa yang bersama, doa Bapak kami, Bapak kami yang di surga. dikuduskan nalaman, datanglah kerajaan. Karena engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ada persembahan pujian dari jemaat, waktu kami bersilakan. Selamat menikmati. 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 Sungguh ku bersyukur. Terima kasih. Selamat menikmati. Atas pujian Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur. Marilah menikmati. Terima menikmati. Sebab menikmati. dan menikmati. terima 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 menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Janganlah engkau tilik nilai persembahan kami ya Tuhan, tetapi tikililah hati kami. Kuduskan persembahan kami ini agar layak di hadapanmu. Berikan hikmat kepada majelis untuk dapat mengelolanya guna pekerjaan pelayanan di gerejamu ya Tuhan. Dan berkatilah jemaatmu dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa demi nama putramu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mohon waktunya sebentar. Kami akan membacakan pokok warta jemaat. Senin 1 Januari 2024 Satu Kebaktian Tahun Baru 2024 Hari ini, Senin 1 Januari 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Ronald Manalu STHMA sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Ance Oliver. Organis, Saudari Olyssulistia Oktarina. Kantoria, Saudari Verina Sukmasimbolon dan Saudari Kerin Elisabeth Marpaung. Operator laptop, YouTube, dan Sound System oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Ibadah Komisi Anak Atau Sekolah Minggu Akan dimulai dilaksanakan di minggu depan Tanggal 7 Januari 2024 Pukul 7 WIP di gereja. Akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Pelayan firman Ibu Marlis Sujito Pelayan liturgi Kak Ana Pelayan doa Kak Kaila Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat Tahun Baru 2024 Dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian Tibalah kita di penghujung ibadah kita. Hidup adalah ibarat perjalanan panjang. Meskipun perjalanan hidup kita penuh pergumulan, susah dan berat, kita tidak boleh surut dan bersungut-sungut. Tetapi dengan penuh pengharapan, yakinilah bahwa Immanuel, Tuhan Allah menjaga dan menyertai perjalanan hidup kita. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita menyanyikan Tuhan yang pegang dan setelah itu kita menerima berkat. Tuhan Allah menjaga dan menyertai Tuhan Allah menjaga dan menyertai Tuhan Allah menjaga dan menyertai kepada Yesus. Tuhan Allah menjaga dan menyertai Tuhan Allah menjaga dan menyertai Bagi ku ini, tangan Tuhan yang pegang Makin tangan berjawabnya, makin tinggi akunya Rambu bangku bagi ku ini, tangan Tuhan yang pegang Makin tangan berjawabnya, makin tinggi akunya Di negeri seberang pelangi, kita telahkan bertemu Banyak hal tak kufahami, dalam masa menjauh Rambu bangku bagi ku ini, tangan Tuhan yang pegang Aku takkan hari esok, buku langit tangan Tapi dia yang berkasihan, melindungimu tetap Meski susah berjalanan, lombang dunia mengeru Di pimpinnya ku bertahan, sampai akhir langkahku Banyak hal tak kufahami, dalam masa menjauh Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang Sudara-sudara, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkatnya Tuhan memberkati dan melindungi sudara-sudara Tuhan menyinari sudara dengan wajahnya Dan memberi sudara kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada sudara Tuhan menghadapkan wajahnya kepada sudara Memberi sudara damai sejahtera Amin Tuhan menghadapkan wajahnya Terima kasih Amin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.